panjang-panjang salah nanti gak dapet sekolah-sekolah islam udah panjang-panjang ya sesuah harkatnya ya membaca surah anas ayo lah ayo lah ayo lah ayo lah ayo lah Nah, membaca surat Al-Falah. Kita empat dulu. Kita hafalkan dulu, baru diganti. Ini. Ini. Nah, membaca surat Al-Ikhlas. Ini. Mulai. Amin. Alhamdulillah. Sudah hafal ya semuanya ya. Berarti minggu depan bugur ganti surahnya ya. Tambah lagi ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang macam-macam kendaraan udara. Macam-macam kendaraan udara itu apa aja ya? Terus. 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 Ada roket. Ada pesawat apu. Ada pesawat jet. Ada para layang. Kalian tahu enggak para layang? Para layang itu kayak parasut. Iya. Tapi tangannya buka. Tapi. Iya. Untuk jarak pebek. Alhamdulillah. Sekarang Bu Yuni tanya. Kalau. Pesawat itu ada apa aja. Pesawat apa aja ya? Fabian. Tengah. Pesawat. Ada pesawat penumpang. Ada pesawat penumpang. Ada pesawat kargo. Barang-barang. Itu biasa disebut Hercules. Ya. Iya. Nanti dulu. Iya. Iya. Sama. Pesawat juga pakai baling-baling saya. Tapi baling-balingnya di atas. Sama. Sama. Pesawat. Kalau pesawat. Baling-balingnya. Yang muter itu mesinnya. Di samping. Di sayap. Di bawah sah. Iya. Kalau. Iya. 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 Mes. Kalau baling-balingnya. Kalau helikopter. Baling-balingnya di atas. Kalau. Kalau. Pesawat. Baling-balingnya. Ada di mesin. Yang ada di bawah. Sayap. Nah. Di bawah sayap. Pesawat. Kalau balon udara. Nah. Itu yang zaman dulu. Ya. Kalau yang sekarang. Dia. Menggunakan gas. Ya. Untuk apinya. Bukan pakai kayu lagi. Tapi gas. Gasnya. Dingin. Ya. Gasnya dingin. Supaya bisa naik. Nanti bu guru ajarin. Hari Jumat. Itu perbedaannya. Kalau misalnya. Tadi bu ini mau nanya pesawat. Kalau pesawat itu ada macam-macam sayang. Ada pesawat penumpang. Gunanya untuk. Isi penumpang. Penumpang. Kalau kamu mau. Ke Jawa. Ke Sumatera. Ke Bali. Pakai pesawat. Bisa. Nah. Itu namanya pesawat penumpang. Isinya. Perang. Kalau pesawat kargo. Biasanya disebut Hercules. Itu isinya. Barang. Perang. Kemudian. Kalau yang untuk perang. Untuk perang. Pesawat tempur. Itu disebut. Biasanya disebut. Pesawat jet. Karena. Mesinnya turbo. Ya. Uh. Mesinnya lebih kencang. Makanya dia cepat-cepat kan. Kalau terbangnya. Cus. Ya. Ada lagi. Pesawat apung. Itu pesawat apung. Apa ya? Pesawatnya kayak capung. Biasanya. Bendaratnya di. Perairan. Tidak di bandara. Biasanya digunakan. Untuk ke. Daerah-daerah terpencil. Indonesia kan banyak pulaunya. Banyak pulaunya. Jadi gunakan. Pesawat apung. Kita sudah tadi sudah belajar. Pesawat apung. Pesawat. Apa tadi? Kargo. Pesawat penumpang. Pesawat. Apa lagi? Tempur. Ya. Bedanya juga. Kalian sudah tahu. Baca surah empat. Ya. Bernyanyi. Sudah. Nah sekarang kita lihat buku yuk. Fabian diem aja. Fabian diem aja. Abis jemurin ya. Dini. Alaman tiga empat sayang. Bu Yuni sudah diwarnai. Fabian abis jemur-jemur baju ya. Wah makan cokelat. Fabian abis jemur. Hari ini kalian urutkan angka satu sampai sepuluh. Kemudian warnai dengan crayon warna kesukaan kalian. Ya. Alaman tiga puluh empat dulu. Alaman yang lainnya nanti dulu. Sekarang sambil bu guru mengajak anak-anak mengapalin hadis. Ya. Baca bismillah dulu sayang. Dua hari sekali aja. Dapet banyak. Saya beli. Saya pesen tujuh cuma dikasih satu. Kalau bitcam kuning. Kuning saya dapeti empat. Nggak usah. Ya jangan lah. Ini masih kecil juga. Madu. Air putih yang banyak aja. Air putih tapi jangan yang dingin. Yang anget-anget aja. Yang banyak. Yang ini bunda. 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 Bunda Pazura. Ya. Saya pakai yang IP. Kalau yang untuk harian saya yang IP aja. Kalau yang itu dua hari sekali yang bitcam ini. Ini agak sulit nyarinya. Iya kalau aku sih makan aja gaduhin tiap hari. Saya. Iya. Yang lain. Sering capean juga kan. Karena saya hipoteroid. Hipoteroid banyak rileks. Banyak ketawa. Jangan stress. Jangan capek. Terlalu capek. Gitu. Soalnya. Iya. Soalnya saya lihat gondoknya bukan keluar. Tapi saya di dalam. Jadinya ngabisin. Saya makan banyak pun gak bisa. Gemuk. Gitu. Jadi. Tiroid itu. Tiroid itu gondok. Cuman gondok saya gak di luar. Tapi di dalam. Jadi ngabisin. Imun ya. Ngabisin daging juga. Kalau capek mata saya mau otot. Jadi bukan galak. Tapi mata saya udah keluar gitu. Kayak orang keluar itu berarti saya lagi tinggi. Tiroid itu. Hah? Iya. 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 Ya gak bisa. Nggak ngobat. Iya. Jadi gondok saya di dalam. Oh iya, cakep sekali Pak Zura Alhamdulillah Oh iya, Pak Bian Alhamdulillah, delapan-delapan Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh, alhamdulillah Iya Sekarang, Pak Bian Jadi kalau mata saya melotot Bukan karena saya galak Tapi karena tiroid saya Lagi tangguh Iya Ya orang gak ngerti aja kan Tunggu sama Bu Yuni Iya Gak apa-apa, ditunggu sama Bu Yuni Gak apa-apa Delapan telur tumpuk Sayang Tunggu sama Bu Yuni Iya Makanya dihapal terus angkanya ya Satu, dua, tiga, empat Dirut-urut Untuk penjumlahan dan pengurangan Ini penting penjumlahan dan pengurangan Buka penjumlahan dan pengurangan Saat aku ketemu Tuh, beberapa pemikassan